Halo apa kabar kalian semua, saya doakan semoga sehat dan selalu dikelilingi dengan kebaikan. Balik lagi dengan saya, Abay Sabutra, di Content Movie Storyline. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kisah nyata lagi yang dirilis di tahun 2018. Judulnya adalah Can You Ever Forgive Me? Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar di tahun 1991, di mana ada seorang wanita bernama Lee Israel. Dia adalah seorang penulis tapi gak sukses. Hidupnya dikala itu tengah banyak masalah. Karena kelakuan buruknya di kantor misalnya, dia sampai kena pecat. Padahal hanya itu pekerjaan yang bisa dia dapatkan saat itu. Lee hidup di sebuah apartemen yang dia sewa dan dia hidup berdua saja dengan kucingnya. Pada suatu malam, Lee mendatangi undangan temannya yang bernama Marjorie. Dia adalah wanita yang bekerja sebagai penerbit buku. Di pesta itu dipenuhi dengan orang-orang yang berprofesi sebagai penulis. Bedanya mereka dengan Lee, orang-orang tersebut adalah penulis yang cukup sukses. Mereka semua asik membicarakan tentang kesuksesan mereka sehingga Lee merasa salah tempat di sana. Jadi Lee pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelumnya, Lee sempat mengambil tisu toilet untuk stok di rumahnya dan juga mencuri mantel dari tempat penitipan. Lee benar-benar lagi mengalami ekonomi sulit saat itu. Ketika di rumah, Lee menyadari ada yang salah dengan kucing kesayangannya. Jadi dia pun membawa kucingnya ke dokter hewan. Di sana kucingnya gak bisa diperiksa karena dokter menyuruh Lee untuk melunasi hutangnya sebesar 82 dolar. Lee pun disuruh membayar setengahnya yaitu 40 dolar jika kucingnya ingin diperiksa. Tapi karena saat itu Lee cuma punya uang 18 dolar, permintaannya pun ditolak. Untuk menyelamatkan kucingnya, dia pun mencoba menjual beberapa buku koleksinya di tempat penjualan buku. Namun dari begitu banyak buku yang dia bawa, cuma satu aja yang akan dibeli, itu pun dihargai cuma 2 dolar. Lee sempat memaksa untuk menjual semua koleksinya karena karya originalnya juga dijual di toko tersebut. Maksud hati mau menyombong. Tapi sayang karya terakhirnya itu malah didiskon 75% sama tokonya karena peminatnya yang gak ada. Alhasil, Lee pun harus pergi menahan malu. Ketika sampai di apartemen, dia juga ditagih oleh Andre, pengelola apartemen. Andre meminta Lee untuk membayar tunggakan 3 bulan uang sewa. Lee pun meminta waktu untuk hal tersebut dan mengatakan dia baru aja dipecat dari pekerjaannya. Untuk memperbaiki hidupnya, dia mencoba untuk menulis lagi. Tapi karena tekanan hidup yang beruntun, dia malah mengalami kebuntuan. Lee pun mencoba menghibur dirinya di sebuah bar. Ketika itu, Lee ditegur oleh kenalan lamanya yang bernama Jack Hawk. Jack juga merupakan seorang penulis. Agak mirip dengan nasibnya Lee, Jack juga seorang penulis yang bermasalah. Dia bahkan diban oleh beberapa toko buku karena tingkah lakunya yang buruk. Karena punya kesamaan, mereka pun kemudian menghabiskan waktu bersama di malam itu hanya untuk segedar minum-minum dan berjengkerama. Di malam itu, karena kehadiran Jack, Lee merasa beban-beban hidupnya terasa pergi untuk sementara waktu. Kesokan harinya, ketika di rumah, Lee memandang sebuah surat yang dia bingkai di dindingnya. Sebuah surat yang ditulis dengan tangan dari penulis terkenal padanya. Benda itu dirasa berharga sampai-sampai Lee membingkainya dan memajangnya di dinding. Pada hari itu, Lee memutuskan untuk menjual surat itu di sebuah toko buku. Bagi beberapa orang, surat yang ditulis dan ditanda tangani oleh orang terkenal bisa menjadi memori bilia atau barang yang berharga untuk di koleksi. Penjaga toko buku yang bernama Anna itu pun mengenali Lee Israel sebagai penulis berbakat. Jadi dia percaya bahwa surat itu adalah asli tulis tangan dari si penulis terkenal. Lee pun kemudian mendapatkan 175 dolar. Di kala itu, Lee tengah berencana untuk menulis sebuah karya biografi dari komedian terkenal bernama Fanny Bryce. Ketika lagi riset-riset di perpustakaan umum, gak disangka di sebuah buku lama, Lee menemukan dua surat lama yang ditulis oleh Fanny Bryce sendiri. Dua surat tersebut masih terjaga amplop dan isinya, sehingga Lee pun memutuskan untuk mengambilnya. Lee kemudian mendatangi Anna kembali untuk menjual surat tersebut. Anna pun setuju untuk membeli satu dari dua surat yang ditawarkan Lee dengan uang 75 dolar. Menurut Anna, satu suratnya lagi kurang sentimental dan terasa hambar. Sambil melakukan transaksi, Anna menceritakan bahwa Tom Clancy, penulis yang Lee kenal, mendapatkan bayaran 3 juta dolar untuk bukunya yang bisa dibilang gak bagus-bagus amat. Mendengarkan informasi tersebut, Lee kemudian mendatangi Marjorie untuk komplain kenapa Tom Clancy bisa mendapatkan bayaran yang banyak untuk bukunya. Lee pun memaksa Marjorie untuk membayar 10 ribu dolar padanya sebagai uang muka buku biografi Fanny Bryce yang lagi dia tulis. Marjorie pun menolak karena gak gitu cara mainnya. Perbedaan antara Tom Clancy dan Lee Israel adalah masalah kepopuleran. Tom terkenal di masyarakat. Sosoknya bahkan dikenal karena sering tampil di acara-acara TV dan di radio. Sedangkan Lee Israel cuma bersembunyi di balik karyanya. Lagi pula, gak ada lagi yang tertarik untuk membaca biografi tentang Fanny Bryce. Marjorie bahkan menasehati Lee untuk merubah sikapnya yang kasar dan gak sopan jika ingin dihargai oleh orang lain. Marjorie bahkan menyuruh Lee untuk mencari uang di tempat lain karena saat ini gak ada lagi yang mau menerima tulisan dari seorang Lee Israel. Malam itu Lee kembali mencoba untuk menulis. Namun lagi-lagi dia mengalami kebuntuan. Di saat itu dia melihat ada satu lagi surat dari Fanny Bryce yang belum laku dijual. Kebetulan, font yang ada di surat itu dengan font yang ada di mesin tiknya sama. Karena isi surat itu terasa hambar, jadi Lee pun berpikir untuk menambahkan pesan tambahan supaya nilai jualnya bisa lebih tinggi. Bener aja, di tempat lain, Lee berhasil menjual surat itu dengan harga 350 dolar. Karena uang itu dia bisa jadi beli obat untuk kucingnya dan juga membayar uang sewa apartemennya. Pada suatu hari, Lee memutuskan untuk membeli mesin tik lama di toko bekas dan berencana untuk membuat surat palsu yang mengatasnamakan penulis terkenal. Lee menggunakan bahkan menulisnya untuk mengarang isi surat. Lee mempelajari keperibadian orang tersebut sehingga membuat isi surat tersebut punya cita rasa asli. Lee juga menggunakan TV-nya yang rusak, dia gunakan cara itu untuk menjiplak tanda tangan yang dia dapat dari majalah untuk melengkapi surat palsunya supaya bisa lebih bernilai dan autentik. Berbeda dengan menjual tiga surat kemarin, kali ini ada rasa deg-degan dan ketegangan yang Lee rasakan. Tiga surat sebelumnya adalah surat asli, berbeda dengan yang sekarang, dia menjual memorabilia palsu buatannya sendiri. Singkatnya, Lee mendatangi sebuah toko buku di tempat lain, Lee kemudian menawarkan surat yang dia buat kemarin malam. Pria yang bernama Paul ini pun terkagum-kagum melihat surat yang ada di tangannya. Bagi Paul, surat tersebut punya cita rasa asli dari penulisnya sendiri. Karena Paul tertarik, dia pun mau membeli surat tersebut seharga 400 dolar. Bahkan Paul menyuruh Lee untuk membawa barang lain jika Lee menemukan surat seperti itu. Malam itu, dia mengajak Jack untuk merayakannya. Dia mentraktir Jack untuk minum-minum karena Lee merasa dia udah punya cara untuk mendapatkan uang dan terbebas dari kesulitan-kesulitannya. Lee menceritakan pada Jack gimana dia mendapatkan uang. Namun karena Jack gak mengerti tentang barang-barang kolektor, jadi Jack pun gak excited ketika mendengarkan hal tersebut. Suatu hari, Lee kembali menjual surat palsunya pada Anna dan Anna lagi-lagi membelinya. Karena sering ketemu dengan Lee, Anna pun memberikan nomor teleponnya untuk mereka janjian hangout kapan-kapan. Setelah bertemu dengan Anna, Lee kemudian menemui Jack di coffee shop. Dia bahkan menunjukkan hasil surat palsunya yang baru pada Jack. Lee mengatakan bahwa dia akan menggunakan uangnya untuk sesuatu yang bermanfaat seperti mengamankan tempat tinggalnya. Sebaliknya, Jack malah mengajak Lee untuk minum-minum dan bersenang-senang. Setelahnya, mereka berdua pun pergi ke acara pameran di mana di sana banyak orang-orang yang menjual barang-barang kolektor. Jack dan Lee pun melakukan riset dan mencari info bagaimana originalitas surat itu dicek dan juga harga jual surat-surat tersebut. Karena merasa dia udah bisa membayar semua tagihannya dengan cara yang mudah, Lee kemudian jadi keterusan membuat surat-surat palsu. Bahkan dia punya mesin tik yang berbeda yang dia gunakan sebagai alat untuk membuat surat yang mengatasnamakan para penulis terkenal yang berbeda-beda juga. Surat palsunya itu dia jual ke berbagai kolektor dan Lee berhasil mendapatkan uang yang banyak dari usahanya ini. Hubungan pertemanannya dengan Jack juga makin akrab. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama walaupun Jack tahu betul apa yang dilakukan oleh Lee untuk menghasilkan uang. Selama berbulan-bulan, entah berapa banyak surat palsu yang Lee jual untuk menghasilkan uang yang mudah. Pada suatu malam, Lee hang out bareng Ana. Mereka bercerita membahas tentang karya sastra penulis-penulis lama dan juga isi surat yang dijual oleh Lee. Ana menunjukkan hasil tulisan pendeknya pada Lee untuk dinilai. Karena ternyata selain berjualan buku, Ana juga ikut kelas menulis. Lee sadar kalau Ana sepertinya tertarik padanya. Namun Lee kemudian buru-buru bilang kalau dia senang mendapatkan teman baru. Sebuah pernyataan yang cepat sebelum Ana mikir kalau Lee juga tertarik padanya. Ketika sebelum tidur, Lee melihat amplop tulisan yang Ana berikan. Namun Lee memutuskan untuk tidak membacanya pada malam itu. Di hari yang lain, Lee membuat sebuah surat palsu lagi. Diperlihatkan bahwa Lee menggunakan oven untuk mengaburkan umur kertas tersebut. Dia kemudian kembali mendatangi Paul untuk menjual surat itu. Dari Paul, Lee mendapatkan informasi bahwa para kolektor biasanya akan menjual barang yang mereka beli kepada sesama kolektor. Hal itu dilakukan karena mereka menghormati bakat dan juga sejarah. Di lain waktu, ketika baru pulang dari bepergian, Lee memutar mesin pejawab otomatisnya. Terdengar di sana, Paul menyuruh Lee untuk datang ke tokonya besok karena ada sesuatu yang penting terkait surat terakhir yang dia beli dari Lee. Mendengarkan hal itu, Lee dan Jack pun jadi ketar-ketir. Bahkan malam itu, Lee gak bisa tidur memikirkan apa yang akan terjadi besok hari. Singkatnya, keesokan harinya Lee mendatangi Paul. Lee pun dikabari bahwa ada klien Paul yang kebetulan mengenali Noel Coward, penulis yang Lee tiru suratnya. Paul mengatakan kalau isinya terlalu terbuka dan kliennya itu mengatakan kalau Noel Coward gak pernah seterbuka itu, apalagi terkait orientasinya. Paul pun mengatakan kalau surat tersebut palsu. Gak hanya itu, kliennya Paul di Los Angeles bahkan mengatakan salah satu surat yang dijual Lee menjadi kontroversi di sebuah konvensi di sana. Nama Lee Israel pun saat ini menjadi orang yang dicurigai, kata Paul. Artinya, gak akan ada yang membeli surat atau artefak bersejarah apapun kalau itu berasal dari Lee Israel. Di hari yang lain, Lee masih berusaha menjual suratnya pada Alan. Tapi Alan mengatakan, dia menelpon bukan untuk membeli barangnya Lee, tapi mengingatkan Lee bahwa FBI tengah mencarinya dan akan memasang alap penyadap di kantornya. Alan mengatakan bahwa dia gak akan mengadukannya pada FBI jika Lee mau membayar 5 ribu dolar padanya. Tentu aja Lee gak mau membayar. Permainan pun berubah. Kali ini yang akan menjual surat palsu itu adalah Jack. Dia mengatakan kalau neneknya baru aja meninggal dan dia menemukan surat itu di lemari neneknya. Bahkan Jack juga menjual surat itu pada Alan. Dari Alan, Jack bahkan berhasil mendapatkan uang. Niat Jack, dia akan membuat Alan mendapatkan uang 5 ribu dolar dari uangnya sendiri. Di hari itu, sebuah fax dikirimkan dari FBI kepada semua toko buku di New York, termasuk tokonya Ana. Isinya adalah foto Lee Israel dan keterangan tentang tidak akan pemalsuannya yang sedang berada dalam investigasi. Karena surat itu keluar, Jack udah gak bisa dengan mudah menjual surat palsunya Lee lagi. Karena para pembeli makin waspada dan berniat untuk mengecek keasliannya terlebih dahulu. Jack gak tahu kalau Lee lagi dicari-cari. Dia menyampaikan pada Lee bahwa sepertinya mereka gak bisa menjual surat palsu karangan Lee lagi. Karena itu, Jack menyarankan Lee untuk menjual surat asli. Seperti surat pertama yang dia jual. Namun, karena surat-surat asli itu ada di Museum Arsip, jadi Jack memberikan ide bodoh. Jack menyuruh Lee untuk meminjam surat itu di sana. Kemudian membuat kopiannya. Mendengarkan ide itu, suatu hari, Lee pun pergi ke sana dengan Dalih melakukan penelitian untuk bukunya. Di sana, dia pun mengumpulkan informasi terkait ukuran huruf yang dipakai, isi surat tersebut, susunan baris, alinea, dan sebagainya. Kemudian, Lee akan membuat surat tiruannya di hotel tempat dia menginap. Sementara itu, agent FBI bernama agent Solonas udah mulai turun untuk memulai investigasinya demi mengumpulkan informasi terkait Lee Israel. Bahkan, dia udah mencurigai Jack sebagai pemasar surat palsu yang dibuat oleh Lee. Kesokan harinya, Lee datang lagi ke Museum Arsip. Kali ini, dia punya misi untuk menukarkan surat yang asli dengan surat palsu buatannya. Dengan deg-degan karena takut ketahuan, dia pun kemudian berhasil menukarkan surat tersebut dengan menyimpan surat yang palsu di dalam kotak dan surat yang asli dia sembunyikan di sepatunya. Ketika tasnya diperiksa oleh Satpam, Lee pun lolos dan berhasil keluar. Di apartemennya Lee, Jack mengajak temannya untuk pakai kokain, bahkan mengatakan kalau apartemen itu adalah miliknya. Jack yang udah mabuk kemudian berniat memberikan makan kucingnya Lee dengan mencampurkannya dengan obat dari dokter. Namun sayang, Jack salah mengambil obat. Singkat waktu, Lee pun pulang ke apartemennya. Hal pertama yang dia cari adalah kucing kesayangannya. Namun dia sedih banget ketika menemukan kucingnya udah mati kaku di bawah sofa. Dia pun lalu menyalahkan Jack dan mengusirnya keluar. Gimana gak sedih, kucing yang udah menemaninya selama 12 tahun malah mati ketika dia menitipkannya pada orang lain. Karena Lee tinggal di apartemen, dia pun menyerahkan mayat kucingnya itu ke dokter hewan untuk diurus karena dia gak tahu di mana harus mengubur kucingnya itu. Setelah masa berkabungnya lewat, Lee kembali mengajak Jack untuk menjual surat hasil curiannya. Namun dikala itu, sikap Lee udah gak biasa pada Jack. Dia menganggap Jack bukanlah seorang teman. Jack hanyalah seseorang yang bekerja untuknya karena dia gak punya orang lain untuk disuruh. Lee juga mengatakan hal yang gak semestinya pada Jack hingga Jack kesal dan langsung pergi menjual surat tersebut. Kita akan terus bekerja bersama karena saya tidak punya pilihan lain. Tapi kita bukan kawan-kawan. Anda akan tidak akan menyerahkan ini seperti Anda menyerahkan semua yang lain. Jack kemudian menjualnya pada Paul. Namun siapa sangka, ternyata disana udah ada agent Solonas yang menunggu. Jack pun ditahan disana untuk diinterogasi. Jack mengambil langkah aman dengan mengatakan kalau dia cuma disuruh menjual surat itu sebagai niatan untuk membantu teman. Walaupun dia cuma mendapatkan upah yang kecil. Singkat waktu karena Jack gak muncul-muncul di bar, Lee pun memutuskan untuk menyusul. Tapi dia keburu dicegat oleh agent Solonas. Lee diberikan surat panggilan untuk hadir dalam pengadilan federal dua minggu dari sekarang. Lee juga diberitahu kalau mereka berhasil menanyai Jack Hawk dan Jack akan mendapatkan perlindungan dari ancamannya Lee. Agent Solonas menyarankan Lee untuk tidak menghilangkan barang bukti. Namun tentu aja yang dilakukan Lee adalah menghilangkan barang bukti yang bertumpuk di apartemennya. Dia membuang semuanya termasuk mesin tik. Untuk menghadapi sidang federal, Lee mencari pengacara untuk mendampinginya. Menurut pengacaranya, Lee akan tetap mendapatkan hukuman penjara karena pemalsuan ini dinilai berat. Tapi pengacaranya menyuruh Lee untuk mencari pekerjaan lain, bekerja secara sosial di layanan masyarakat, dan juga jadi relawan untuk mengurus anak-anak ataupun hewan supaya kelihatan bahwa Lee menyesali perbuatannya. Setelah dua minggu berselang, persidangan pun dimulai. Setelah menjalani prosesnya, Hakim pun memutuskan untuk menghukum Lee lima tahun masa percobaan, ditambah 6 bulan tahanan rumah yang artinya Lee gak boleh kemana-mana selain ke tempat kerja. Lee juga harus bekerja di pelayanan masyarakat dan juga membayar ganti rugi kepada para korban sesuai kemampuannya. Tuntutan yang lumayan, tapi paling tidak Lee Israel gak harus mendekam di penjara. Hukuman itu udah jadi hukuman yang setimpal baginya. Sesampainya di rumah, karena gak ada yang bisa dia lakukan, dia pun membaca cerpen yang pernah Ana berikan padanya. Sesekali Lee ingin menemui Ana, tapi dia udah terlanjur malu dengan apa yang udah dia lakukan pada Ana. Dua tahun setelah menjalani masa percobaan, Lee akhirnya bisa menghubungi Jack dan berhasil mengajaknya bertemu di bar tempat mereka biasa minum dulu. Kondisi Jack saat itu udah sakit, bahkan dia menjalani kemoterapi untuk kankernya. Tujuan Lee mengajak Jack bertemu adalah, Lee ingin menulis buku lagi. Buku tentang apa yang terjadi pada mereka dan apa yang udah mereka lalui hingga mereka mendapatkan hukuman seperti ini. Lee ingin meminta izin pada Jack untuk memasukkan Jack ke dalam bukunya. Awalnya Jack menolak karena dia menginginkan privasi. Selain itu, Jack masih marah pada Lee karena terakhir kali Lee memperlakukannya seperti sampah. Namun pada akhirnya, Jack pun setuju dan mendukung Lee. Karena hal itu, Lee jadi terharu. Tidak disangka pertemanan mereka membawa mereka sampai pada titik ini. Hukuman yang didapat oleh Lee membuatnya jadi fokus mengerjakan bukunya. Kali ini, Lee berubah menjadi pribadi yang rapi, bersih, hidupnya tertata, dan yang paling penting, dia lebih bahagia dan tenang menjalani kehidupannya saat ini. Lee tercatat memasukkan dan menjual sekitar 400 surat. Jack Hock meninggal dunia di tahun 1994 di pusat krisis kesehatan. Buku Lee Israel kemudian dicetak dengan judul Can You Ever Forgive Me? Setelah dirilis, buku itu mendapatkan pujian dari The New York Times. Lee Israel kemudian meninggal di tahun 2014. Kebohongan itu seperti permainan petak umpet. Pada akhirnya, kebenaran akan terkuak seperti matahari yang gak bisa disembunyikan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan kejujuran. Karena akhirnya kebohongan akan kehabisan tempat untuk bersembunyi. Tapi di saat kita memahami bahwa kesalahan adalah guru yang berharga, maka setiap langkah yang salah akan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Jadi tidak perlu takut untuk jatuh. Yang penting adalah bangkit, mengambil hikmah, dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Karena kesalahan adalah bahan bakar yang membakar semangat untuk tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continued. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik.